musik assalamualaikum hi guys welcome back to my youtube channel di video kali ini saya akan masak telur dan kacang panjang jadi kira-kira diapain ya yuk kita saksikan terus videonya disini saya menggunakan 3 butir telur ayam ada bawang putih yang sudah dicincang dan ini kacang panjangnya kemudian kita siapkan teflon ya guys setelah itu kita akan beri sedikit minyak untuk menumis bawang putihnya kalau bawang putihnya udah harum kemudian kita akan masukkan kacang panjangnya yang sudah dipotong-potong tadi dan jangan lupa diaduk-aduk kalau udah alum kemudian kita akan beli sedikit garam sedikit aja ya nah jangan lupa diaduk-aduk lagi biar aslinya itu merata nah kemudian kita akan ambil 3 telur tadi kita akan kocok seperti ini kocok lepas aja kalau udah dipocok kemudian kita akan masukkan ke dalam kacang panjangnya nih guys jangan lupa kita ratakan biar telurnya itu merata dengan kacang panjangnya dan kita cukup menggoyang-goyangkan saja dan jangan lupa diaduk untuk mengaduknya cara mengaduknya itu harus pelan-pelan biar telurnya itu tidak terlepas dari kacang panjangnya guys cukup seperti ini aja dan ini adalah salah satu menu favorit dari orang Chinese terus kemudian kita akan aduk-aduk kayak gini jadi nanti bentuknya itu akan menggerindil dan tidak copot kacang panjangnya kalau udah kita balik-balik kemudian jangan lupa kita tambahkan sedikit kaldu jamur guys sedikit saja ya nah kemudian kita aduk-aduk kembali kalau udah berata kemudian kita akan masukkan lada bubuk rica bubuk atau lada bubuk kita kasih sedikit aja nah jangan lupa kita aduk-aduk lagi kalau udah diaduk-aduk kemudian kalau udah mateng kemudian kita angkat guys ini dia omelet kacang panjangnya udah jadi jadi untuk video kali ini sekian dulu ya jumpa lagi di video selanjutnya thank you for watching my video see you in the next time don't forget to like share comment and subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone olahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati